Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu lagi dengan saya Ratna Rianingsi di channel Ngaji Barang 04 kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 91 bagian kedua disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Fa'il Ada hukum idgam bila gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf lam maka cara bacanya nunnya dimasukkan ke lam Fa'il tanpa didengungkan jadi tidak perlu ditahan Fa'il lam Lam berikutnya ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang di hadapannya bukan huruf mim bukan huruf ba selain mim dan ba disini hurufnya adalah ya maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas Fa'il lam ya'atazilu lu kemudian ada hukum madtobi'i zahiri karena ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dommah maka huruf lam kita panjangkan dua harukat lam ya'atazilukum lalu berikutnya ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba dimana disini adalah waw maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas wayul lam sukunnya disebut dengan lam mutlak dibacanya jelas dengan syarat huruf di depan lam sukunnya ini bukan lam lagi juga bukan huruf ro wayul ku ku madja'izmung fasil karena ada maltobi'i bertemu hamzah dalam dua kata maltobi'inya waw sukun yang didahului dommah terdapat pada kata yul ku hamzahnya yang i terdapat pada kata ilayikum maka huruf kof dipanjangkan boleh empat, boleh lima harukat wayul ku ilay lay ada harfulin sebab ada yak sukun sebelumnya baris fathah maka dibacanya lembut atau lunak ilay kumus lalu hukum alif lamnya disebut dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf sin maka alif lam tidak dibaca atau kita masukkan langsung ke sin ilay kumus salam wa yakuf berikutnya ada hukum madja'izmung fasil karena ada maltobi'i bertemu hamzah dalam dua kata maltobi'inya adalah waw sukun yang didahului dommah pada kata yakuf hamzahnya yang a pada kata aidiahum maka huruf fa dipanjangkan boleh empat boleh lima harukat Ada harfu lin Sebab ada ya sukun Sebelumnya baris fathah Maka kita baca lembut Aidiya hum Humnya pendek ya Hum Oke kita lanjut ya Aidiya hum Kalau terus disini ada hukum tajwid Namanya idhar syafawi Karena mim sukun menghadapi huruf Yang bukan mim bukan juga bak Maka mim sukun dibaca dengan jelas Aidiya hum Fa khudu Dhu mahtobi'i zahiri Sebab ada waw sukun Sebelumnya baris dhammah Maka zal panjang Dua harukat Fa khudu hum Hum Ada hukum idhar syafawi Karena mim sukun menghadapi huruf Selain mim dan ba Disini hurufnya adalah waw Maka mim sukun kita bunyikan dengan M Yang jelas Fa khudu hum Wa ko Nah ini di depan wawnya Di depan waw fathah ada alif Tapi ini bukan pemanjang ya Ini tuh hamzah wasol Jadi wawnya jangan panjang Pendek Wa ko Ini hamzah wasol Kalau di tengah Tidak dibaca Kalau di awal baru dibaca Wa ko Huruf kof Ini kolkolah sugro Karena kolkolahnya asli sukunnya Dan berada di tengah bacaan kita Maka dibacanya memantul Dengan pantulan yang kecil Wa qatulu Lu matobi'i zahiri Karena ada waw sukun Sebelumnya baris dhammah Maka lam panjang dua harokat Wa qatulu hum Lalu berikutnya ada hukum idhar syafawi Karena mim sukun menghadapi huruf Selain mim dan ba Disini hurufnya ha Maka mim sukun dibaca jelas Wa qatulu hum Hay Hay Ada harfulin Sebab ada ya sukun Sebelumnya fathah Maka dibacanya dilembutkan Hay Hay Su Saqif Tumu Mu Matobi'i zahiri Karena ada waw sukun Sebelumnya dhammah Maka dibacanya lembut Ya panjang ya Panjang dua harokat ya Saqif Tumu Hum Humnya pendek Kemudian diatasnya ada tanda waqof Namanya al-wakfu awla Berhenti lebih utama Wa Ula Ini wawnya bukan waw mat ya Jadi walaupun ada hamzah berbaris domah Ini bukan mad badal Jadi wawnya tidak perlu dibaca Unya tetap pendek Wa ula La Mad wajib mutasil Karena ada matobi'i Bertemu hamzah dalam satu kata Matobi'inya adalah fathah panjang pada huruf lam Hamzahnya yang i Satu kata pada kata ulaikum Maka lam dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat Wa ulaikum Lalu berikutnya ada hukum Idhar syafawi Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba Disini hurufnya jim Maka mimnya dibaca jelas Wa ulaikum ja'an Lam sukunnya disebut dengan lam mutlak Dibacanya jelas Ja'an na na matobi'i zahiri Karena ada alif Sebelumnya baris fathah Maka dibacanya panjang dua harokat Ja'an na la kum Kum Ada idhar syafawi Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba Disini hurufnya a'in Maka mim dibaca jelas Lakum alay Lay Ada harfulin Sebab ada ya' sukun sebelumnya fathah Maka dibacanya lembut Alayhim Him Ada hukum idhar syafawi Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba Yaitu huruf sin Maka mim dibaca jelas Alayhim Alayhim Sulta Berikutnya to disebut dengan matobi'i muqaddar Karena ada baris fathah panjang di atas huruf to Maka bacanya panjang dua harokat Sultanan Nam Ada idgam Bighunnah Karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim Maka tanwinnya masuk ke mim Sultanan M Dan tahan dengungkan Sultanan Mubi Bighun Mato bi'idhuhiri Karena ada ya' sukun sebelumnya kasrah Maka bak panjang dua harokat Mubi Na Na Jika berhenti Mada'i wad Karena ada baris tanwin fathah yang diwakafkan Cara bacanya Baris duanya jadi satu jadi fathah Dan panjang dua harokat Mubi Mubi selamat menikmati selamat menikmati